Ada informasi terbaru khusus bagi kalian KPM PKH BPNT pemilih kartu KKS Merah Putih Penerima lama dan penerima baru bahwasannya ada kabar terbaru terkait pencairan uang bantuan PKH Untuk tahap yang ke satu dimana sebentar lagi tinggal menunggu hitungan hari saja proses pencairannya ini akan segera disalurkan Nah bagi kalian KPM PKH dengan kategori ini siap-siap akan ada saldo yang masuk secara tiba-tiba di kartu KKS Merah Putih kalian Untuk pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu dan berbeda-beda juga nominal uang bantuan PKH yang akan didapat setiap KPM di berbagai daerah di seluruh Indonesia Para KPM PKH ini jangan kaget karena nanti akan ada saldo yang masuk senilai 225.000 rupiah Kemudian ada KPM yang akan cair ada saldo yang masuk di kartu KKSnya senilai 500.000 rupiah Dan bersiap juga akan ada yang cair di kartu KKS pencairan PKH tahap ke satunya senilai 1.500.000 rupiah Nah kemudian akan ada juga KPM PKH yang akan cair sebanyak 2.100.000 rupiah Nah kira-kira kalian akan cair berapa besok pada penyaluran bantuan PKH tahap yang ke satu di tahun 2023 Saya doakan semoga bantuan PKH tahap yang ke satu anda cairnya sesuai komponen Serta tidak berkurang sama sekali amin Baik langsung saja penting untuk diketahui bahwasannya ada informasi terbaru bagi kalian KPM PKH Khususnya bagi KPM yang sedang menantikan pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu Ini wajib mengetahui yaitu terkait nominal uang bantuan PKH tahap yang ke satu Yang diprediksi akan dicairkan pada bulan Januari atau di bulan Februari Nah akan ada KPM yang cair bantuannya senilai 225.000 rupiah 500.000 rupiah dan 1.500.000 rupiah Kemudian ada juga KPM yang akan cair melimpah senilai 2.100.000 rupiah Nah untuk yang pertama kategori KPM PKH yang akan cair bantuan PKHnya senilai 225.000 rupiah Jadi ini adalah khusus bagi KPM PKH yang memiliki satu anak SD saja Dan sudah tidak memiliki komponen lain lagi di dalam keluarganya Nah kita sudah ketahui bersama untuk komponen anak sekolah SD Ini akan cair uang bantuan PKH tahap yang ke satu Senilai 225.000 rupiah Yang dicairkan 4 tahap Nah bagi kalian KPM PKH yang di dalam keluarganya ini hanya memiliki Komponen pendidikan satu anak SD saja Maka siap-siap sebentar lagi Uang bantuan PKH tahap yang ke satu kalian Akan dicairkan senilai 225.000 rupiah Nah kemudian yang kedua ini siap-siap Bagi KPM PKH ini akan cair uang bantuan PKH Tahap yang ke satu Senilai 500.000 rupiah Nah ini adalah khusus bagi kalian KPM PKH yang di dalam keluarganya Hanya memiliki satu komponen anak SMA Di dalam keluarganya Ini juga siap-siap akan cair Uang bantuan PKH tahap yang ke satu Senilai 500.000 rupiah Yang dicairkan 4 tahap pencairan Kemudian yang ketiga ini siap-siap Bagi KPM PKH dengan kategori ini Akan menerima saldo bantuan PKH Tahap yang ke satu Senilai 1.500.000 rupiah Jadi ini adalah khusus bagi kategori KPM PKH yang di dalam keluarganya Memiliki komponen 2 anak usia dini Umur 0-6 tahun Maka ini akan cair bantuan PKH tahap Kesatunya nanti Cair senilai 1.500.000 rupiah Kemudian yang keempat Ini siap-siap Bagi KPM PKH Khusus kategori ini akan cair Menerima Uang PKH tahap yang kesatunya Senilai 2.100.000 rupiah Nah ini khusus bagi kategori KPM PKH Yang di dalam keluarganya Ini memiliki komponen 2 anak usia dini Umur 0-6 tahun Dan KPM PKH ini Juga masih memiliki komponen lansia Di dalam keluarganya Maka jika di total KPM PKH ini Memiliki 2 anak usia dini Dan memiliki 1 komponen lansia Maka ini siap-siap Akan dicairkan Uang bantuan PKH tahap yang kesatunya Senilai 2.100.000 rupiah Dan siap-siap Akan dicairkan Yang mana diprediksi Akan dimulai Pada akhir bulan Januari Atau di bulan Februari Tahun 2023 Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya